Bupati Pinrang, Irwan Hamid, mengambil sumpah dan janji calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi tahun 2018 dan bidan PTT Kemenkes Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pinrang, Jumat, tanggal 11 Desember 2020, di Aula Kantor Bupati Pinrang. Turut menyaksikan, Kepala BKD Pinrang, M. Natsir, CPNS Lingkup Pemkap Pinrang yang diambil sumpah dan janjinya, masing-masing dari tenaga kesehatan sebanyak 72 orang, tenaga guru sebanyak 157 orang, dan tenaga teknis sebanyak 26 orang. Irwan Hamid dalam arahannya berharap kepada para CPNS yang telah diambil sumpahnya, tidak hanya sekedar diucapkan di mulut, tapi, lanjut Bupati, dapat tercermin dalam setiap perbuatan selama bekerja dan mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Bupati juga berharap kepada para CPNS yang baru diambil sumpahnya, agar bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di unit kerja masing-masing untuk mendukung pelaksanaan good governance di Kabupaten Pinrang. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax